bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala salam dan salam pada Nabi Muhammad SAW baiklah kita akan lanjutkan perkulian kita ya yang ke-6 ya mengenai pegadaian syariah ya itu ya background suaranya ya roti hangat ya hangat ya background suaranya nah ini sebenarnya pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ya mengenai kedudukan barang gadai ya Nah jadi dia seperti apa wadiahyata mana ya ini mungkin secara singkat aja ya cepat aja ya karena kita udah bahas apa dasar gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik kalau pemiliknya maupun penerima jadi barang gadai itu dia memang benar-benar istilahnya tidak digunakan sama sekali ya satu bahasa ini mungkin dianggurkan ya apa dianggurin bukan buah anggur maksudnya tidak dipakai ya benar-benar dipakai sama sekali gitu ya Nah hal ini disebabkan karena status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya ya jadi kenapa nggak boleh bisa digunakan karena khawatir ketika digunakan dan dan terjadi kerusakan ya maka nilainya jadi jatuh ya Nah ketika nilainya jatuh khawatirnya gini nanti ketika nilainya jatuh dia jadi tidak sesuai lagi dengan ini apa namanya dengan Pak apa dana yang dipinjamkan gini kan dia minjem uang misalkan ya 10 juta dikasih jaminan berupa barang gadai ya tari ini kayak tadi ada yang ngelogabung yang ada yang mana ya udah nggak ada ya oke oke biarkan aja biarkan nanti ya jadi misalnya kita meninjam 10 juta terus kan ada jaminan barangnya 10 juta juga kita minimal sama lah itu ya Nah terus digunakan tuh barang yang digadikan itu rusak nilainya turun jadi separuh atau bahkan bisa jadi menghilang nilainya ya jadi nol nah kan bahaya ya nampak bahaya ketika eh si eh yang peminjam ini yang menggadaikan barang ini tiba-tiba saja dia tidak bisa membayar ya nah lalu dengan apa dia bisa menggantikan uangnya itu kalau eh yang dijaminkannya itu rusak atau bahkan hilang gitu kan nah inilah kenapa tidak boleh dipergunakan ya lalu resiko atas kerusakan barang gadai ya nah kerusakan atas barang gadai ini kita juga sudah bahas ya kalau menurut Imam Shafi'i ya dan hambali ini yang pertama gadai ya eh ada beberapa pendapat yang mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin ulama mazhab Shafi'i dan hambali berpendapat bahwa murtahin berima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang harga barang yang minimum perhitungan dimulai pada saat diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang ya lalu pemeliharaan barang gadai para ulama Shafi'iyah dan Nabilah berpendapat bahwa dia pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab dengan tanggung jawab ya dengan alasan dengan alasan barang gadai berasal dari penggadai ya nah jadi dia melihat pada asal-usul ya asal-usul dari barang gadai tersebut ya menunculnya barang gadai tersebut karena ada yang penggadai sedangkan para ulama ha-nafi'ah berpendapat lain bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan melihara keselamatan barang gadai tanggung jawab penerima karena memang tugasnya ya tugas yang menerima amanat maka dia harus melihara barang tersebut nah itu perbedaan pendapat ya tidak masalah kemarin kita udah bahas ya jadi memang kalau dalam muamalah itu membuka peluang untuk hilafiah atau perbedaan pendapat ya jadi ada hal-hal yang sifatnya tuh sawabit ya sawabit itu maksudnya tidak bisa berubah dan ada juga yang bersifat mutagoyirot atau utagrir ya yang bisa berubah-ubah ya nah baik yang ibadah maupun yang muamalah itu ada dua-duanya ya kalau dalam ibadah itu yang sawabit atau sawabit itu dia mengenai ya hal-hal yang pokok ya jumlah rokaat ya terus apa namanya al-fatihah ya membaca al-fatihah menjadi rukun-rukun ya rukun-rukun dalam sholat itu hal-hal yang sifat itu sawabit atau sabit atau sesuatu yang kokoh ya nah tapi ada yang tagrir atau istriatu furu ya cabang ya yaitu yang sering diramaikan ya kunut atau tidak kunut ya nah itu suatu yang tagrir ya suatu yang apa namanya ya tergantung ini lah ya mazabnya ya tergantung kelompok mana ya yang membolehkan dan yang melakukan dan tidak melakukan ya nah begitu pula dalam muamalah ya muamalah mana lebih ini lagi harusnya ya karena memang muamalah itu dia secara kaidah fikirnya itu kan berawal dari hal yang boleh ya kecuali kalau memang ada dalil yang melarangnya nah tadi kan menurut Imam Syafi dan hambal itu ada perbedaan ya nah ini yang kategori barang gadai ya jenis barang yang bisa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang yang bergerak dan tak bergerak ini juga kayak kita udah bahas ya benda bernilai menurut hukum syara benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi lalu benda diserahkan seketika pada murtahin ya nah ini jadi ada nilai yang menurut hukum syara itu maksudnya hukum agama ya syara atau hukum pemerintahan ya hukum pemerintahan lalu benda yang berwujud pada waktu perjanjian terjadi jadi ada bendanya ada wujudnya ya benda diserahkan kepada murtahin ya seketika diserahkan pada murtahin lalu pembayaran atau pelunasan utang gadai ya apabila sampai waktu yang ditentukan ya rahen belum juga membayar kembali utangnya maka rahen dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya ya nah lalu prosedur penelangan gadai ya jumhur ulama fukoha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai sedangkan bagi penerima gadai dibelahkan menjual barang tersebut dengan syarat sejatuh tempo penggadai tidak dapat menunasi kewajibannya lalu bagaimana mengaplikasikan pegadaian syariah dalam perbandingan syariah dulu memang sempat ramai di dalam perbandingan syariah itu ada pegadaian syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Umum Amalat itu sempat ramai ada pegadaian syariahnya tapi sekarang pegadaian syariah itu sendiri sudah lebih fokus pada pegadaian persero yang di bawah BUMN pegadaian ya sehingga aplikasi atau akat-akatnya itu menjadi lebih apa ya di waktu kompleks ya akat-akatnya menjadi lebih banyak ya ketika dilakukan oleh satu lembaga tersendiri hanya saja ada perbedaannya ya kalau pada pegadaian persero ya itu dia sudah ada macem-macem produk ini bukan hanya, bukan hanya kalau dulu kan kita kalau gadai itu identik bawa barang gitu ya ini saya gadaiin sekian apalagi emas biasanya identik dengan emas ya gadai kan sekian lalu dapat pinjaman sekian gitu kan tapi kalau sekarang bukan hanya ini apa yang kita punya bahkan yang belum kita punya pun kita bisa punya ya itu melalui pegadaian syariah yang persero ya yang punya pemerintah BUMN bukan yang warna-warni di pinggiran jalan bukan ya jangan sampai salah ini ya jangan sampai salah pilih ya nah sehingga produk-produknya pun lebih bermacam-macam ya contoh misalkan ada tabungan emas ya lalu ada cicilan emas ya terus ada haji ya bahkan ada cicilan-cicilan yang bersifat mikro seperti apa pembelian kendaraan bermotor ya terus rahan tas jili ya yaitu rahan untuk SHM ya sertifikat hak milik tanah ya nah itu produk-produk yang dikeluarkan oleh pegadaian persero milik pemerintah ya carinya yang milik pemerintah ya bukan yang lain ya kalau yang lain nggak akan nemu tuh produk-produk yang itu ya misalkan nih teman-teman jalan-jalan kemana gitu kan ngeliat ada pegadaian gitu wah pegadaian nih terus kebetulan ada tulisan syariahnya juga lagi ya udah banyak kok sekarang yang ngaku-ngaku syariah ya apa namanya tapi walau alam kalau bukan punya pemerintah ya khusus pegadaian walau alam ya itu syariah apa bukan tapi kalau udah punya pemerintah insya Allah sih udah ada DPSnya ya udah ada Dewan Pengawas Syariahnya sehingga bisa dipertanggung jawabkan kesariahannya ya nah terus teman-teman ternyata salah nih misalkan pegadaian yang bukan punya pemerintah terus hanya nanya mau buka tabungan emas dong mbak emas gitu kan atau kang atau apa teh gitu ya loh nggak ada wah katanya ada kemarin dijelasin gitu kan nah berarti itu salah tempat ya teman-teman yang nggak ada di yang di pinggiran jalan itu nggak ada ya tabungan emas ya ada itu yang di apa namanya yang di yang di punya pemerintah yang di BUMN pemerintah ya ada ya nah jadi banyak ya produk-produknya tuh banyak jadi bukan cuma kalau dulu kan kalau ngomong pegadaian itu yang syariah juga kan ya saya identik ini saya punya barang nih tapi lagi tidak punya uang gitu kan terus yaudahlah pegadaian terus nilai apa barangnya dinilai ditaksir gitu ya dapetnya berapa dapet uang ya kan terus kalau misal nggak jatuh tempo barangnya digadai itu kan kalau dulu seperti itu gitu ya tapi kalau sekarang tidak seperti itu ya ada yang bahkan sebaliknya kita nih saat ini nggak punya emas nih ya kita saat ini nggak punya emas nggak punya apa namanya logam mulia gitu kan pengen punya tapi nggak mungkin kenapa karena logam mulia itu mahal ya kita nabung nih ya nabung begitu sampai ke nilai itu ternyata kan logam mulia biasanya gram per gramnya tuh biasanya setengah gram lah ya paling sudah ada yang setengah gram sekarang ya atau mungkin yang satu gram lah nabung nih apa yang beli emas ah nabung pakai apa namanya uang yang kita punya eh begitu udah kekumpul ternyata harga emas naik lagi akhirnya nggak nggak beli-beli kan nah sekarang ada yang dipermudah itu ada tabungan emas jadi gini sistemnya itu dia uang yang kita punya sekarang itu langsung dikurskan ke gram emas ya langsung dikurskan langsung ke gram emas misalkan kita punya uang sekarang 10 ribu nah 10 ribu ini ini berapa gram emas nih ya 0,001 misalkan ya udah berarti gitu kita punya 10 ribu masukin dalam tabungan emas kita langsung punya emas nilai 0,001 gram ya nah enaknya nanti ya ketika tabungan kita sudah terkumpul misalkan udah dapet 1 gram ya terus ingin kita jual nah itu sudah dapet apa namanya emas terus kita jual emasnya kita dapet pada saat nilai saat itu gitu ya misalkan sekarang ini kita nabung nih ya tabungan emas taruhlah 1 gramnya 1 juta gitu ya nilainya 1 juta ya 1 gramnya terus kita simpen eh ternyata pas 3 tahun ke depan kita butuh uang gitu kan kita butuh uang aduh cairin ah tabungan emasnya gitu cairin ternyata harga emas naik ya kan emas itu kan naik ya bukan naik sih maksudnya stabil ya stabil jadi yang turun itu jadi gini secara pengawatan kita harga emas itu kayaknya naik padahal harga emas itu stabil nah kenapa kita naik karena nilai uang fidusia fidusia itu uang kertas ya uang apa namanya yang tidak di backup oleh emas dan perak ya itu turun ya itu turun bukan hanya rupiah bahkan dolar sekalipun turun ya euro sekalipun turun ya nah selama tidak di backup oleh emas atau tidak di backup oleh aset mungkin temen-temen kalau pengen tahu tentang teori uang ya belajar di makro ya secara detailnya nah intinya gini ya gitu di tahun ketiga eh ternyata 1 gramnya udah 3 juta nah maka yang akan didapatkan oleh temen-temen itu adalah 3 juta bukan 1 juta ya itu adalah salah satu keuntungan ketika kita membeli atau kita membuka tabungan emas ya nah itu yaitu tabungan emas atau cicilan emas ya kalau nah kalau cicilan emas itu dia lebih di ini kan ya di target kan ya kalau cicilan emas misalkan pengen beli emas ah tapi nyicil gitu kan maka dia ditargetin misalkan se apa namanya sebulannya misalkan 250 ribu ya ininya 4 bulan ya cicilan emasnya 4 bulan maka sebulannya 250 ribu ya 250 ribu 250 ribu nah enaknya lagi nilainya itu udah terlindungi ya misalkan ini ternyata kan dia cicilan 4 kali atau 4 bulan ya kan eh di bulan keempat harga emas melonjak naik nyaterinya 1 juta tarolah menjadi 2 juta atau bahkan 3 juta nah yang akan dicicil ya itu bukanlah nilai 2 juta atau 3 juta yang naik tapi adalah nilai 1 juta itu ya yang jadi yang dia bayarkan itu adalah yang itu ya yang 1 juta itu yang dicicil 250 ribu itu jadi nggak berubah ya nah itulah enaknya kalau cicilan emas ya jadi itu ya tabungan emas dan cicilan emas ya perbedaannya apa temen-temen tabungan emas dan cicilan emas jadi kalau tabungan emas itu bebas ya temen-temen ya bebas artian ya kita mau kapanpun mau nabung kapanpun ya ya terserah kita mau 10 ribu 20 ribu ya itu terserah kita ya nggak ditargetkan ya sebagaimana kita nabung ya tapi kalau ini dia jadinya gram emas ya nah kalau cicilan emas itu dia ada semacam kayak target gitu kan sebulan 250 ribu ya 4 kali cicilan dapat 1 gram gitu kan nah itu namanya cicilan emas ya nah lalu ada lagi produk-produk yang lain ya seperti rahantas jili ya yaitu apa namanya menggadaikan sertifikat tanah ya sertifikat tanah milik sendiri ya bukan milik orang lain namanya rahantas jili ya nah ini juga apa salah satu produk pegadaian syariah yang persero ya lalu ada lagi namanya itu pembiayaan mikro pembiayaan mikro itu seperti pembelian apa kendaraan bermotor ya terus pinjaman-pinjaman dengan jaminan BPKB yang pastinya dia akan lebih inilah istilahnya itu kompetitif ya dan bahkan lebih manusiawi lah saya tuh merasakan banget deh perbedaan yang syariah dan yang non syariah itu beda banget beda banget ketika kita gak bisa bayar nih ya temen-temen kalau misalnya yang non syariah nih kita gak bisa bayar 3 bulan itu udah luar biasa terornya terornya tuh kalau yang non syariah tuh wah ini pak ini gimana nih cicilannya nih apa mau datangin dep kolektor lah apalah ya ya rezeki ya jangan nyoret-nyoret ya kalau yang non syariah begitu ya didatengin apa dep kolektor lah didatengin apalah tapi yang non syariah insyaallah ya paling kalau misalnya kita udah kenal gitu kan ya alhamdulillah apa namanya walaupun sempet tersendat-sendat juga sama komunikasinya jalan ya itu gak gak ada istilahnya kata-kata yang kasar atau kata-kata yang ini ya menyakitkan hati gak ada ya itu yang syariah ya terus juga nilai apa cicilannya juga lebih murah ya bisa bedanya itu bisa sampai kendaraan bermotor aja yang saya inginkan tuh perbulannya itu bisa 300 ribu ya 300 ribu berarti kalau setahun 3 juta berarti kalau eh setahun berarti 3.600.000 ya bedanya loh itu satu tahun 3.600.000 ambil 3 tahun 3.600.000 x 3 udah dapet berapa tuh 10 jutaan ya udah dapet motor lagi satu tuh perbedaan cicilannya aja kalau yang di syariah kalau dihitung-hitung ya itu bisa dapet 2 motor sebenernya bisa dapet 2 motor kalau yang di konvensional ya itu ngehal ya jangan lihat DP-nya ya DP 0 ya kan tapi cicilannya luar biasa menggunung ya nah itu hati-hati ya kita lihat berapa sih cicilannya itu berapa sih margin yang diambil oleh si lembaga itu gitu kan ketika dia melakukan apa namanya jual-beli ya nah disitu jangan lihat DP-nya ya ya kecuali kalau memang ada niatan-niatan jahat ya jangan sampai ya misalkan udah ambil dulu terus kan DP-nya 0 udah nggak usah bayar aja diambil gitu kan yang penting ngerasain dulu satu bulan jangan kayak gitu ya jangan terlalu dilakukan lagi nah ini ada beberapa resiko orahan ya yaitu tidak terbayarnya hutang ya sehingga nah sambah itu one prestasi ya atau resiko penurunan nilai sebenarnya nomor satu ini bisa teratasi ketika memang barang jaminannya itu ada ya dan apa tuh ada dan memang nilainya terjaga nilainya terjaga makanya kan sekarang yang sering saya singgung-singgung ya biasanya jaminannya itu lebih kepada keemas ya lalu 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 ini fatwa desain MUI kemarin udah ya ini udah pernah di ini lanjut aja ya nah ini persamaan perbedaan ya kemarin juga udah nih nah ini lah perbedaan secara ringkasan ya kalau sariah itu tolong menolong jika jasa pemeliharaan barang jaminan kalau yang konvensional memang dia profit oriented profit oriented dia mengejar laba keuntungan dalam sariah itu laba itu bukan segalanya tapi dia juga ada prinsip tolong menolong ada prinsip tolong menolong lalu jenis barang jaminan kalau sariah itu barang bergerak dan tidak bergerak nah ini kalau yang konvensional hanya barang bergerak contohnya apa itu BPKB kendaraan bermotor yang konvensional yang pinggiran jalan bergerak itu maksudnya apa sih yang mudah dipindahkan mudah dipindahkan yang tidak bergerak itu seperti SHM sertifikat tak milik tanah itu yang tidak bergerak nah sariah kan dia melayani itu kan SHM terus apalagi emas kalau yang konvensional yang pinggiran jalan itu biasanya tidak ada mau gadaiin emas bisa saja sih tapi kayaknya bahaya bahaya kalau yang di pinggiran jalan yang tidak jelas itu langsung saja yang ke sariah yang punya pemerintah pekerjaan sariah yang BUMN lalu bebannya kalau yang sariah itu biaya pembiayaan nah kalau yang konvensional itu dia bunga bedanya apa sih bedanya itu kalau yang sariah dia fix walaupun teman-teman mungkin ada keterlambatan pembayaran tetap segitu apa namanya biayanya segitu nah kalau yang konvensional nah ini dia akan bunga berbunga kalau bunga ini mah orang bagus ya ini bunga ini ya bunga riba ini kan bunga berbunga berbunga kalau misalnya dia tidak bisa bayar lalu kalau yang sariah hanya bisa dilakukan oleh lembaga terum gadaiin nah kalau yang konvensional itu bisa siapa saja kalau teman-teman jalan-jalan itu ke daerah-daerah mana dermaga kayak kemana itu ya di jalan raya Bogor atau dimana gitu kan banyak tuh ya pegadaian-pegadaian banyak lah banyak namanya banyak warnanya ya perlakuannya nah sariah dijual kelebihan dikembalikan kepada pemilik yang memiliki ya jadi dihitung berapa apa nilainya yang terjual dan berapa yang sudah dibayarkan dan itulah kode selisinya yang akan dikembalikan nah tapi kalau yang konvensional tidak ya biasanya kita udah masukin uang gak bisa bayar barang juga ikut hilang ya nah inilah bahayanya kalau yang konvensional ya nah inilah yang harus kita ketahui ya yang harus kita pelajari mengenai pegadaian sariah ya pegadaian sariah semoga menjadi manfaat buat teman-teman ya buat menambah wawasan dan juga mungkin nanti bisa jadi nanti teman-teman akan ikut apa namanya berkecimpung ya karena pegadaian sariah ini yang punya pemerintah dia suka membuka agen-agen ya yang sifatnya itu personal kenapa? karena agen-agen yang bersihat personal ini dia lebih menyentuh ke sektor mikro ya bahkan grassroot ya masyarakat bawah ya untuk terlibat dalam pegadaian sariah ya jadi begini teman-teman ya gimana? ada yang mau ditanyakan? ini ada yang chatting siapa nih? Bapak Feby berdua sama Yulia oke oke ada yang mau ditanyakan? teman-teman kalau ada yang ingin tahu tentang pegadaian sariah ya terutama yang yang pasti yang Perum ya atau istilahnya yang Persero sekarang ya Perum udah gak ada ya yang punya pemerintah yang BUMN itu bisa tanya langsung saya karena kebetulan saya juga apa namanya bagian dari mereka ya bagian dari mereka dan banyak informasi-informasi mungkin yang teman-teman belum mengetahui ya mengetahui lebih lanjut lebih jauh mengenai pegadaian sariah ya tentang pegadaian sariah kayak tadi ya produk-produknya mungkin teman-teman belum banyak banyak yang belum paham ya secara mendetail ya produk-produknya walaupun tadi saya sudah sedikit ya teman-teman ya teman-teman tadi kayaknya saya menghilang ya baru masuk lagi nih tadi jaringannya ya pas penya kemana tuh kan menghilang pakai jurus menghilang ya pakai jurus kilat ya pakai asli yang menghilang iya jaringannya tadi keputus ya tentu bisa masuk lagi oke teman-teman ya ada yang mau ditanyakan teman-teman mungkin dicukupkan pak oke kalau memang tidak ada ya kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah 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 astagfirullah assalamualaikum foto dulu pak iya mau foto siapa yang mau foto iya pak pakai pupi iya bapak risiko izin ke WC ya pak loh emang udah selesai ada foto lama